Oke guys, kembali lagi bersama dengan gamelitik gaming. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat tempat tidur. Oke, tempat tidur ini ada dua fungsi ya. Satu itu untuk me-spawn point, yang kedua untuk tidur. Nah, kalau misalnya kita mati, dia akan muncul di spawn point itu. Atau nggak, misalnya kita menggunakan item, kita menteleport balik ke spawn point kita. Nah, itu yang muncul di spawn point itu. Nah, yang kedua adalah tidur. Nah, tidur di sini ada dua fungsi guys. Fungsi pertama itu untuk mempercepat waktu ya. Kedua adalah kecepatan regenerasi HP, kalau misalkan kalian terluka gitu kan. Nah, percepatan waktu ini terjadi lima kali lipat lebih cepat daripada umumnya. Jadi begini, kalau misalkan di dalam terarea ini, satu jam di terarea itu sama dengan satu menit di dunia nyata kita ini. Oke, nah otomatis kalau misalkan kita percepat hingga lima kali, kecepatan pada saat kita tidur, otomatis satu jam di terarea sama dengan 12 detik saja di dunia nyata gitu loh. Kemudian untuk mempercepat waktu ini tidak mempengaruhi cooldown dari item-item yang kita pakai ya. Misalkan item untuk ngebuff gitu. Misalkan kita untuk menambah kekuatan serangan atau nggak menambah defense kita. Itu kan ada potion-potion yang kita minum dan ada jangka waktunya bisa habis gitu ya. Mempercepat waktu dengan tidur tidak akan mempercepat waktu cooldown dari buff itu. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat si bed itu sendiri atau nggak tempat tidur itu ya. Nah, disini aku sudah persiapkan, disini ada item-item ya. Jadi pertama-tama kalian harus buat itu apa? Kalian harus buat ini, torch. Oke, jadi ini aku sudah siapkan, disini wood butuh satu kayu dan butuh satu gel untuk membuat tiga buah torch. Buatnya yaitu di mana? Buatnya itu di tangan ya. Jadi kalian tidak perlu menggunakan alat apapun, kalian langsung bisa membuat torch ini. Asalkan kalian punya wood sama gel. Dengan cara kalian buka menu ini, kemudian di crafting ini kalian lihat tombol ada crafting window. Nah, ini otomatis semuanya. Semua yang bisa kamu crafting sekarang dengan item-item yang ada di inventory ini. Oke, nah disini otomatis torch sudah bisa dibikin ya tanpa perlu bantuan alat apapun. Oke, jadi perlunya, kalau misalnya kita highlight disini, kita tekan torchnya. Nanti disini akan kelihatan nih, butuh gel sama any wood. Any wood ini maksudnya kayu apa saja, mau boreal wood atau nggak shed wood atau nggak wood biasa, itu bisa dipakai untuk membuat torch ini. Oke, kemudian gel ini kita dapat dari membunuh slime. Slime itu musuh-musuh yang ada muncul di sekitaran sini. Nanti akan muncul yang lompat-lompat gitu ya, bentuk jelly-jelly gitu. Nah, kita bunuh nanti akan mendrop gel ini. Yang kedua kalian harus buat siapkan ini. Wood 10, sebanyak 10 buah untuk membuat workbench. Jadi, begitu kita sudah ada wood 10 biji, kita kan sudah ada di inventory kita. Nah, kita bisa melihat, kita buka lagi. Nah, ada workbench. Nah, workbench ini tujuannya nanti kita ingin membuat anvil ini. Jadi, kalau misalkan kita sudah ada workbench, oke, kita taruh, taruh disini aja, dimana aja gitu. Nanti deketin ke workbench itu. Misalkan kita taruh disini nih. Nah, nanti otomatis, tuh. Udah beda nih ya. Nah, dari sini kita bisa bikin anvil. Nah, anvil ini dibikin dari workbench ini. Dekat ke workbench, butuhnya 5 buah iron bar. Kita lihat disini. Oke, ada iron anvil ya. Butuhnya 5 bar, 5 iron bar. Kemudian berikutnya kalian harus siapkan juga, oke, sama tetap di workbench ini. Siapkan juga 20 stone block, 3 wood sama 3 torch untuk membuat furnace. Oke, ini dia. 24 sama 3. Oke, dan disini sudah ada ini ya. Nah, ini dia furnace. Nah, berikutnya setelah kalian menyiapkan furnace dan anvil ini, kalian harus buat ini. Untuk furnace sendiri, kalian butuh iron ore 3 biji untuk membuat iron bar. Kemudian iron bar butuh anvil untuk membuat chain. Nanti dipakai untuk membuat yang namanya sawmill ini. Oke. Nah, buat sawmill ini di mana? Sawmill itu juga menggunakan workbench ini ya. Jadi, ini aku sudah taruh disini. Nah, ini adalah item untuk membuat si sawmill itu. Sawmill, oke. 10 buah kayu, 2 buah iron bar, kemudian 1 chain disini ya. Disini, kalian akhirnya bisa membuat sawmill. Oke, kalian sudah dapat, taruh disini. Ada sawmill, kita sudah membuat sawmill. Nah, berikutnya kamu butuh sawmill ini untuk membuat loom, oke. Station berikutnya namanya loom. Itu untuk membuat yang namanya seal, oke. Jadi, sekarang kita buat dulu. Disini butuhnya adalah 12 wood. Kita buka lagi di dekat stasiun ini ya, pembuatan sawmill ini ya. Disini ada, buka nih. Ada loom nih disini ya. Kita beli ini. Kita buat ini. Loom. Oke, butuhnya 12. Kita ambil disini. Kemudian kita taruh disini. Oke, taruh sini ya. Disini ada loom, satu. Nah, setelah kita membuat loom, kita membutuhkan namanya cobweb. Cobweb ini adalah jaring laba-laba. Kalian bisa menemukannya di dalam tanah. Itu ada satu biome yang namanya spider biome ya. Jadi, banyak sekali jaring laba-laba gitu. Kalau misalnya kalian terkena jaring itu, kalian gerakannya jangan akan melambat. Oke. Nah, kalian pukul saja. Kalian tebas saja cobweb-nya itu. Jaringnya itu. Nanti akan jatuh. Item itu adalah cobweb ini. Nah, setelah kamu mempunyai cobweb, oke. Kalian bisa membuat yang namanya shield. Menggunakan stasiun loom ini. Kita buka dulu. Nah, inilah item-item yang bisa dibikin sekarang. Oke. Ini dia shield. Material. Nah, kita butuh tujuh. Oke, tujuh buah untuk membuat satu shield ini. Kita buat satu. Oke. Kemudian, setelah kita punya shield, kita harus ada kayu. Nah, langkah terakhir untuk membuat tempat tidurnya sendiri itu menggunakan sawmill. Kita buka lagi. Di sini sudah kelihatan ada bed nih. Oke, udah muncul ya. Di sini butuh 15 wood dan butuh 5 shield untuk membuat satu bed. Oke. Oke. Jadi butuh 5 ini, silk dan 15 wood untuk membuat satu bed. Oke, 15 sama 5. Kita tekan. Oke. Taruh di sini. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat tempat tidur. Kemudian, di sini kalau misalnya kalian ini menempatkan bed itu, kalian bisa menempatkannya seperti ini. Kalau misalkan kalian arahnya ke sana, arahnya ke sebelah, arahnya ke kanan, otomatis nanti tempat tidurnya akan menghadap ke kanan. Tapi kalau misalkan orang kamu itu menghadap ke sana, ke sebelah kiri, otomatis nanti bednya akan hadap ke sebelah kiri. Oke. Jadi, suka-suka kalian mau menempatkan di posisi kanan atau sebelah kiri. Nah, di sini ada dua bagian dari tempat tidur ini. Pertama adalah bagian kepala dan bagian badan. Nah, ada lambang z-z-z-nya gitu ya. Z-z tidur gitu ya. Nah, kalau misalkan di badannya, kita klik di sini, nanti akan jadi set point. Oke, kalau misalkan z-z-z kita teken, oke, dia akan tidur. Kemudian, kalau misalkan kita teken di sini, tidak bisa ya. Berarti harus di dalam rumah. Sebentar ya. Aku pindahkan dulu. Oke, sekarang posisi kita ada di dalam rumah. Kita taruh bednya di sini. Raksana. Nah, ini kalau misalkan kita tidur, kemudian kalau misalkan kita ingin men-set spawn point, itu ketik-klik di ranjangnya. Klik kanan ya. Oke, spawn point set ya. Kalau misalkan kalian ingin me-remove, oke, meniadakan spawn point-nya itu, kalian tinggal klik sekali lagi. Spawn point remove, oke. Jadi nanti pada awalnya kan kalau misalkan kalian magic mirror ya, yang dipakai untuk teleport kembali ke desa kita, kita contoh ya. Umumnya kan akan muncul di sini. Nah, tapi kalau misalkan kita set point di sini, oke, munculnya akan di sini. Nah, kalau misalkan kalian tidak mau muncul di sini lagi, mau muncul di sini lagi, kalian hilangkan saja. Spawn point remove, akan kembali lagi di sini gitu, oke. Jadi untuk ini mempercepat 5 kali ya. Coba kita taruh sini, biar lebih dekat. Oke, kita sudah terluka, sekarang HP kita tinggal, nih, 100 ini regenerasi terus ya, regenerasi kita terus, itu berasal dari item kita, Lucky Charm ini. Charm of Myth ini ya, jadi kita bisa nge-regen. Nah, tapi kalau misalkan kita tidur, kita lihat, oke, akan jadi lebih cepat healingnya. Ngebut ya ini ya, 200, 280, dan lain-lain. Nah, terus kalau misalkan kita tempat istirahat kayak sofa, atau enggak, kayak kursi juga sebenarnya bisa meng-healing. Nah, meng-healing juga, cepat juga kan. Dan status ini, cepat healingnya itu ditambah dengan status dari Cozifier, jadi kita mempunyai api unggun di sini ya, api unggun ini efeknya lumayan jauh juga, jadi dari sini kita duduk masih tetap kena. Nah, itu menambah life regen juga. Di sini karena kita sudah nge-freeze waktunya, oke, time on new, ini kita freeze ya, kalau misalnya kita unfrozen begini, dia akan berjalan. Ini normalnya ya, seperti ini ya. ini waktu sudah aku set ke satu kali, kalau misalnya 24 kali, dia cepat sekali. Oke, ini set satu kali, karena ini mode journey ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau tidur, di sini, ya, dia akan jadi cepat tuh. Oke, ini percepatan lima kali ya, kalau misalnya kita tidur di tempat tidur. Nah, terus sekarang kita lihat dulu, muka kita lepas dulu ya. Oke, kita dekatkan, terus kita buka topeng kita. Eh, masih ada satu topeng lagi. Kita lepas lagi. Nah, ini dia muka kita. Nah, muka kita ini bisa kedip-kedip di sini nih. Tuh, kedip-kedip kan kita kan? Coba lihat, coba lihat. Nah, kedip kan? Nah, kalau misalnya kita tidur, oke, matanya kemejem tuh. Nah, pada saat dia menjem, dia baru cepat. Sebelum dia menjem, dia nggak akan cepat. Oke, pada saat kita bangun, dia normal kembali. Pada saat kita tidur lagi, tunggu dia tutup matanya. Nah, baru cepat. Oke, nah kita juga, kalau misalnya lagi tidur gitu, bisa, sebenarnya bisa ngayun-ngayun di senjata nih. Tuh, tuh ya kan? Lagi tidur, dia ngayun-ngayun di senjata. Eh, aduh, ada monster. Oke, tidur. Nah, tapi pada saat dia ngayun di senjata, matanya langsung kebuka. Tuh, kalau misalnya udah kebuka, dia jadi lambat lagi. Nah, kalau matanya udah ketutup, jadi cepat lagi. Oke, kita bisa begini nih. Nah, dari sini, dari 0 derajat sampai 180 derajat begini, secara horizontal begini, dia nggak akan bangun. Tapi kalau misalnya kamu, pedangnya itu kamu ayunkan di bawah sini, dia akan bangun. kemudian kalau pistol, beda lagi. Pistol itu, oke, kalau pistol seperti ini, dia bukan, kalau pistol dia bukan 180 derajat, seperti ini ya, dengan horizontal, tapi dia vertikal. Tuh, dia nggak akan bangun. Tapi kalau misalnya dia, aduh, aduh, kalau misalkan dia, eh, nih, tidur nih. Dia nggak akan bangun. Tapi kalau misalnya kamu arahkan ke belakang, dia akan bangun. Oke, jadi, kalau misalkan untuk senjata biasa, kayak misalkan pedang, dia 180 derajat dari sini. Dihitung secara horizontal, kalau misalkan pistol, dia hitung secara, 180 derajat, secara vertical. Oke, kalau misalkan ranjang herp sana ya, ke sana ya. Eh, tunggu sampai mata tertutup. Nah, ke sana. Tapi kalau misalkan sekarang kita ranjang di balik. Oke, sekarang kita taruh sebelah sana, kita tidur. berarti nanti 180 derajatnya kehitung dari sebelah sini, ya kan? Nih, begini nih. Nah, kalau di belakang, dia bangun. Oke. Kemudian, ada satu lagi, kita coba kita tidur di air ya. Kita lihat bagaimana kita, apakah bisa tidur di air. Oke, kalau misalkan ini, aduh, kok terbuka? Ada apanya ya? Oh, ada burung, burung sampai ke sini. Oke. Nah, aku berubah jadi monster ini nih, karena aku equip, equip ini nih, celestial shell. Oke, terus kita coba taruh ya. Kalau misalkan kamu sudah punya celestial shell, kamu bisa bertahan di dalam air, oksigen kalian nggak akan habis. tapi kalau kalian lepas, mulai oksigennya akan dihitung. Oke, kemudian kita taruh di air. Kita tidur ya guys ya, di air ya. Ternyata bisa guys, dia tidur di air guys. Kemudian, kita kalau misalkan lepas, kita tidur di air. Oke, bisa tidur, tetap. Tapi dia akan mengurangi oksigen. Kalau misalkan oksigen sudah habis, nanti dia mengurangi darah kita nih. Oke, sampai di sini dulu, untuk penjelasan mengenai bagaimana cara membuat tempat tidur. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika kalian suka, silakan di like, share, komen, dan terutama subscribe. Untuk mendukung channel ini, supaya channel ini tetap bisa berkembang terus, memberikan tutorial-tutorial, dan tips-tips seperti ini. Akhir kata, terima kasih, dan sampai jumpa. Dadah! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.